Oke hari ini kita akan memberitahu spoiler BTTH sisi 5 episode terbaru Yegesia Oke langsung saja Ketika Shouyan dan Yunshan bertarung, ledakan seperti guntur bergema di langit Gelombang api tiga warna dan dauchi hijau tua bercampur satu sama lain Gelombang api membawa energi menakutkan yang menyapu secara lurus melintasi langit Para murid yang memiliki level ranah yang rendah maka akan membuat dada mereka menjadi sesak Awan merah api menyelimuti langit memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah yang tercengang di tanah terbuka di bawah Sesaat kemudian suara air liur yang ditelan berulang kali terdengar Tangan gemetar beberapa orang menyengka keringat dingin di dahi mereka Di depan kekuatan menakutkan yang hampir bisa dibandingkan dengan alam Menyebabkan bahkan para ahli di kelas doang merasa sangat takut dan lemah Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang bisa dilawan oleh seseorang di kelas mereka Hai bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon yang tinggi Penampilan mereka agak menjadikan Belombang api energi menakutkan yang telah menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah Namun untungnya kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar Oleh karena itu mereka tidak menerima banyak luka serius meskipun terlihat menyedihkan Apakah kamu baik-baik saja Semua orang mengungkapkan diri mereka sendiri saling memandang sebelum membuka mulut untuk melihat yang lain Hai bodong tertawa pahit Tetapannya menyapu para ahli di sisi lain dan segera merajut alisnya Setelah pertempuran besar sebelumnya Pihak mereka setidaknya kehilangan tiga ahli doang meskipun mereka telah berhasil menyebabkan Sekte Mystic Lord kehilangan beberapa tertua Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang Yin Gu, Su Mei, dan Wuti tua itu memiliki sedikit warna kusam di wajah mereka saat semua orang menghitung Ini karena sebagian besar doang yang hilang adalah bawahan mereka sendiri Sekte Mystic Lord sialan Ketiga orang itu saling bertukar pandang sebelum mengatupkan gigi mereka dan diam-diam mengutuk Level doang bukanlah sesuatu yang bisa mereka hasilkan dengan mudah Hilangnya beberapa dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan mereka merasakan sakit yang luar biasa Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Yan Wajah Lin Yan saat ini agak pucat Namun matanya memikiki kedipan panas yang tidak biasa di dalamnya Dari kelihatannya pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal Tapi itu sesuai dengan seleranya Berdasarkan perspektifnya Seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan Perasaan aman dari akademi jauh dari mampu memuaskan hatinya yang kecanduan pertempuran Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala mereka ketika mendengar ini Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus Masing-masing dari mereka memiliki beberapa luka di tubuh mereka Tetapi ini tidak terlalu dianggap serius Aku tidak tahu Tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan Meskipun aku sudah sangat memikirkannya Aku masih tidak menyangka Dia bisa bertarung dengan seorang elit dozong Harus diketahui bahwa kekuatan orang ini hanya di puncak kelas doang Jika masalah ini ditransmisikan kembali ke akademi dalam Kemungkinan bahkan tetua agung sukian akan sangat terkejut Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing mengandung perasaan tak berdaya seperti itu Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati di dalam gelombang api itu Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan do yang dia gunakan Mata Zian melihat ke arah awan api tebal yang menutupi langit Dia mengatupkan giginya Meskipun dia telah berbicara dengan cara ini Masih ada beberapa kekhawatiran di wajah kecilnya Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala Tetapan mereka menatap lapisan awan yang tebal Yang samar-samar mengungkapkan tiga pancan warna yang berbeda Mereka sedikit khawatir dan merasa agak gelisah di dalam hati mereka Karena lawan yang dihadapi oleh Shouyan adalah seorang elit douzong Selama Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul bersama Tetua dari sekte Mystic Cloud juga muncul di panggung pernikahan di tanah terbuka di bawah Mereka saling memandang Penampilan menjidikan satu sama lain dan wajah mereka menjadi jauh lebih buruk ketika mereka menemukan Bahwa mereka kehilangan seperempat dari orang yang hadir sebelum pertarungan ini Yun Yun yang berada di sekitar panggung pernikahan merasa hatinya tenggelam dengan keras Ketika dia melihat berkurangnya jumlah tetua sekte Mystic Cloud yang muncul Itu benar-benar tidak terduga bahwa kerugian sekte Mystic Cloud sebenarnya akan separah ini Selain itu tidak ada yang tahu apakah Yun San masih hidup di dalam awan api di langit di atas Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit douzong Semua orang dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam tiga teratai api berwarna yang telah dilepaskan oleh Xiao Yan Oleh karena itu meskipun mereka sangat jelas tahu tentang kekuatan Yun San Mereka masih dipenuhi dengan ketidakpastian Terlihat semua sesepuh menunjukkan wajah tidak pasti yang sama saat mereka mengangkat kepala mereka melihat ke langit Sesaat kemudian mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar melemparkan pandangan mereka ke Yun Yun di bawah Meskipun Yun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini Dia masihlah seorang yang telah menjadi pemimpin sekte sebelumnya untuk waktu yang lama Oleh karena itu reputasi Yun Yun dalam sekte Mystic Cloud setidaknya bisa menjadi yang kedua Yang stabil meskipun tidak sebanding dengan Yun San Sekarang tidak pasti apakah Yun San hidup atau mati Sesepuh ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua ini Namun Yun Yun tidak peduli dengan tetapan semua tetua dari sekte Mystic Cloud Dia jelas tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi sekte Mystic Cloud saat ini Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati Untuk sementara semua orang telah melemparkan pandangan mereka ke arah awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit Sebagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens Dua sosok manusia segera bergegas maju Kedua sosok manusia ini yang tiba-tiba muncul secara alami menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya Namun setelah semua orang melihat dengan jelas mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Shoyan dan Yun San Tetapi pelindung Wu dan Yao Lao yang sedang bertarung Tubuh kedua orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka Pada saat ini penampilan kedua orang ini benar-benar berbeda dari sebelumnya Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Wu telah benar-benar tersebar pada saat ini Dadanya naik turun untuk mengatur nafas dengan intens dan suara terengah-engah yang berat dan kasar berulang kali terdengar Sebuah jubah besar berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah gelap terlihat Kondisi pelindung Wu mungkin tidak baik tetapi tubuh ilusi Yao Lao di sisi lain yang berlawanan juga menjadi jauh lebih samar Wajahnya juga tampak jauh lebih tua Jelas dua orang ini dari sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sengit dan berbahaya Hasil dari pertempuran yang ganas tampaknya membuat keduanya terluka parah Orang tua tidak disangka kau masih keras kepala meskipun tidak memiliki tubuh kau benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua Ucap pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh suaranya sedikit terengah-engah Tidak mudah untuk mengambil semangat dari diriku yang sudah tua ini ucap Yao Lao tertawa dengan dingin Cahaya merah gelap di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih padat setelah mendengar ini Suara saram yang agak rendah dan penelanlahan dipancarkan Begitukah apakah kau benar-benar berpikir begitu mudah untuk berurusan dengan pelindung ini Hari ini aku pasti akan menangkapmu dan kembali ke Hall of Soul Bahkan jika aku harus membayar harga yang mahal untuk itu Pemimpin Aula sangat tertarik dengan semangatmu ucap pelindung Wu Mata Yao Lao tanpa sadar menyipit ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata pelindung Wu Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya Dia cukup tahu tentang monster-monster dari Hall of Soul Namun dia tidak menjadari taktik akhir apa yang mereka gunakan Kemudian muncul sebuah pusaran aneh Dua suara terengah-engah tiba-tiba terdengar ketika pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu Dua sosok manusia segera terlempar keluar dengan kasar oleh pusaran tersebut Kemunculan kedua sosok manusia itu langsung membuat semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka Semua orang menghala nafas lega ketika tetapan mereka menyapu kepada kedua orang itu Jelas kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran itu Mereka adalah Xiao Yan dan Yun San Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah setelah dimuntahkan oleh awan api Dari penampilan mereka, kedua orang itu tampaknya telah turun ke keadaan tidak sadar selama ledakan energi yang mengetarkan jiwa Selama waktu semua orang tercengang, sosok manusia yang berada di belakang tiba-tiba gemetar Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar Orang itu sudah bangun, siapa dia? Ucap NPC di bawah Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun Segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka di bawah Banyak seruan segera terdengar Sosok itu tidak peduli dengan seruan yang ada Tubuhnya berhenti sejenak sebelum baunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya Xiao Yan, ini Xiao Yan Melihat Xiao Yan, banyak seruan dan sorakan terdengar di tanah terbuka Saat sayap api giok di punggungnya muncul Xiao Yan tiba-tiba menyerbu ke arah Yun San yang turun berulang kali di bawah Douci kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar keluar sebelum memungkus tinjunya yang dengan kejam dia luncurkan ke arah Yun San Ia mengerti dengan jelas bahwa meskipun kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame Yang terbentuk dari penggabungan tiga api surgawi Masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh seorang elit douzong yang hanya dengan mengandalkan ini Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yun San lemah untuk mengalahkannya ketika dia jatuh Jika tidak, begitu Yun San pulih sedikit saja Orang yang menutup matanya sambil menunggu kematian adalah Xiao Yan Tindakan Xiao Yan ini sekali lagi menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya Siapapun bisa tahu bahwa pertahanan Yun San berada pada titik terlemahnya saat ini Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat Xiao Yan dengan cepat bergegas ke depan Yun San Pada saat ini Yun San memaksakan membuka matanya dan mencoba memulihkan kesadarannya Lalu ia akhirnya tanpa sadar melihat ketika senyuman buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiao Yan Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar menggunakan gerakan pembunuhnya pada saat ini Inilah akhir hidupnya Senyuman sinis di sudut mulut Xiao Yan juga semakin lebar Saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yun San Kemudian sebuah suara lemah ditransmisikan ke telinga Yun San Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal Karena membiarkanku memakai sabarom Eh maksudnya membiarkanku melarikan diri pada waktu itu Xiao Yan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun Hari ini aku akan membayar semuanya kepadamu Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaannya muncul di wajahnya Douqi di dalam tubuhnya mengalir dan melonjak ke tinjunya Akhirnya tinjuannya itu menghantam dengan kejam ke jantung Yun San Lalu tak lama itu tangisan wanita tiba-tiba terdengar dari bawah Xiao Yan jangan Suara familiar itu menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah Dan segera melihat wajah pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh Mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah cantik yang ditutupi dengan tatapan memohon Dia tidak sepenuhnya terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini Xiao Yan tiba-tiba memalingkan pandangannya Saat melihat wajah Yun Yun menjadi sedikit lebih redup Kelembutan di dalam matanya langsung menghilang Dan menggantinya dengan tatapan kebencian dan niat membunuh yang sangat kuat Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yun San Bahkan jika orang ini adalah Yun Yun yang memiliki hubungan rumit dengannya Yun Yun pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao Hutang darah harus dibayar dengan darah Sebuah suara acu-tacu tersebut terdengar dari mulut Xiao Yan Wajah Yun Yun langsung berubah menjadi kosong ketika suara ini terdengar Tubuhnya yang cantik bergetar Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin kembali setelah suaranya yang lembut terdengar Tin Yu yang terhenti karena teriakan tajam Yun Yun tadi tiba-tiba mengeras Dan segera itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa Xiao Yan Dan dengan keras menghantam tepat di dada Yun San di depan banyak mata yang terkejut dan gembira Dan boom Sebuah suara ledakan terdengar Anjing tua pukulan ini untuk ayahku dan ini untuk ibuku dan ini untuk semua anggota klan Xiao yang mati Dan terlihat Xiao Yan benar-benar menggila melampiaskan amarahnya kali ini Hai Bodong, dia Xing Tian dan yang lainnya semua menghala nafas lega ketika mereka melihat tinju Xiao Yan yang berisi amarah Serta niat membunuh menyerang tubuh Yun San Anak kecil ini sepertinya dia sudah cukup menderita selama ini Anjing tua Yun San bisa dikatakan menuai apa yang telah dia tabur Hai Bodong bergumam pelan setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan Hari ini tampaknya sekte Mystic Lord akan dihapus namanya dari kekaisaran Jiama Kemudian dia Xing Tian mengangguk sedikit Wajah Yun San berlumuran darah segar Dia pelahan menutup matanya dalam ketakutan dan ketidakpuasan Xiao Yan menatap tajam ke arah Yun San yang auranya semakin lemah Sebelum akhirnya menghilang Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkepal erat menjadi rileks Dan sesaat kemudian dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak jatuh menyentuh tanah Pandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya Dia melihat wajah tua itu tersenyum lemah Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar Guru aku telah berhasil Ucap Xiao Yan Yao Lao dengan lembut menghala nafas Ketika dia melihat senyum lemah di wajah Xiao Yan yang tertutup darah Xiao Yan yang setengah sadar Tiba-tiba dia teringat sesuatu Dan berjuang untuk membuka matanya Dia melihat mayat Yun San yang jatuh Ia berkata Cepat tangkap mayat orang itu Kerangka seorang Li Dozong Mendengar itu Yao Lao awalnya terkejut ketika mendengar ini Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk Tubuhnya kemudian bergegas menuju mayat Yun San dengan cara seperti kilat Yao Chen Kau agak lambat dalam bertindak Sosok kita muncul di samping tubuh Yun San Tepat saat Yao Lao hendak bergerak Sosok itu meraih tubuh Yun San Ia adalah pelindung Wu Kau mencari kematian Ekspresi Yao Lao tenggelam saat dia berteriak tajam Saat melihat tindakan pelindung Wu Tidak pasti siapa yang mencari kematian Pelindung Wu tertawa dengan dingin dan berkata Kamput hitam di tangannya mengalir Dan langsung menampar keras kepala Yun San Akhirnya dia menarik tubuh spiritual Yun San Dengan paksa dari tubuh Yun San Aku akan menangkap dan membawa Yun San kembali ke Hall of Soul hari ini Terlepas dari harga mahal apa yang harus aku bayar Lalu tangannya dengan segera berubah menjadi banyak segel tangan yang aneh Dan sesaat kemudian Teriakan tiba-tiba bergema di langit Sembilan hutan menelan seratus roh Lalu sebuah asap hitam yang mengepul memungkus tubuhnya dan tubuh Yun San Ketika Yun San telah mati dan jiwanya diambil oleh penjaga Wu dari Hall of Soul Terlihat beberapa tetua dari sekte Mystic Lord semuanya bingung Suara runyam bergema di langit Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi dalam kabut hitam tersebut Apa yang terjadi? Xiaoyan juga terkejut Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya Dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk memulihkan diri Orang sepertinya telah menelan roh Yun San Wajah ya Allah sangat serius saat ini Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat mendengar tersebut Tidak disangka sepertinya masalah hari ini belum selesai Para ahli dari Hall of Soul sangat aneh Tidak disangka mereka benar-benar mampu menelan roh secara paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka Namun menurut pemahamanku Teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat besar Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yun San saat ini Kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan Kalau tidak dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya Ucap ya Allah berbicara Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tanya Xiaoyan Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yun San Ya Allah menyipitkan matanya Kemudian dia melambaikan lengan bajunya Dan api putih ke abu-abuan muncul sebelum bergegas menuju kabut hitam tersebut Api putih pekat terbang Namun saat akan menabrak kabut hitam Kabut hitam dan dingin segera melonjak keluar Dan bertabrakan dengan nyala api tersebut Keduanya terkikir satu sama lain sebelum akhirnya menghilang Yo Chen apakah kau pikir kau dapat memencahkan teknik rahasia Hal of Sol ku Karena Yun San saat ini sudah mati Tidak perlu lagi mendukung sekte Mystic Lord Sudah waktunya aku harus mengambil beberapa barang kembali Mendengar itu ekspresi semua sesepu berubah drastis Mereka tampaknya segera memahami sesuatu Dan mereka semua buru-buru untuk mundur Namun saat tubuh mereka bergerak Kekuatan hisapan aneh tiba-tiba meletus dari kabut hitam Hisapan ini menyapu ke segala arah Dan beberapa tubuh dari tetua sekte Mystic Lord yang telah berbalik Dan melarikan diri tiba-tiba menjadi kaku Tubuh mereka berhenti seperti boneka Dan ekspresi menyakitkan terlihat dari wajah mereka Apa yang sedang kau lakukan Wajah Yun Nun juga sangat berubah ketika mereka melihat Wajah menyakitkan dari tetua dari sekte Mystic Lord Yun Yun tiba-tiba merasakan douchi yang kuat secara bertahap muncul di dalam tubuhnya Dia terkejut dan segera memahami Bahwa segel yang dipasang oleh Yun San di tubuhnya Mulai menghilang secara otomatis Itu berarti Yun San telah mati Mereka menerima kekuatan dari Hall of Soul milikku Kalau tidak bagaimana kekuatan sekte Mystic Lordmu bisa meningkat begitu besar Dalam waktu 3 tahun yang singkat Karena kau telah memperoleh manfaatnya Saat ini adalah waktu untuk membayar harganya Tawa gelap dan dingin terpancar dari kabut hitam Dan kemudian dengan segera tubuh lebih dari selusin tetua dari sekte Mystic Lord segera menjadi lembek saat mereka terjatuh Banyak tubuh spiritual melayang keluar dan semuanya terserap ke dalam kabut hitam itu Tubuh indah Yun Yun gemetar saat dia melihat tetua sekte Mystic Lord yang langsung kehilangan nyawa mereka Sesaat kemudian Dauchi yang kuat keluar dari tubuhnya Bajingan kembalikan mereka Sepasang sayap Dauchi berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya Lalu dia dengan segera bergegas ke gugus kabut hitam tersebut Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri Orang bodoh yang terlalu memikirkan kekuatannya Ucap pelindung Wu Dengan merasakan Yun Yun bergegas mendekat Panah berwarna hitam tiba-tiba melesat ke dahi Yun Yun Wajah cantik Yun Yun sedingin es Dia menggerakkan jarinya Dan seutas pedang tajam keluar dari ujung jarinya Sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu Kemudian terlihat pedang itu bergetar Lalu kabut hitam tiba-tiba melonjak Dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat menyebar di depan Yun Yun Dauchi yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun Saat dia merasakan kabut hitam yang menyebar dengan cepat Setelah itu bertabrakan dengan kabut hitam tersebut Tubuh Yun Yun tampaknya telah menerima pukulan berat Ketika ledakan energi terdengar Dia dengan cepat jatuh dari langit Hanya setelah beberapa kepakan dari sayap di punggungnya Dia berhasil menstabilkan tubuhnya Sambil mengenakan wajah pucat Dengan mengetahui kekuatannya Memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindung Wu Masalah terbesar sekarang bukanlah sekte mistik laut Tetapi orang itu ekspresi yaulau serius Dia bisa merasakan bahwa aura pelindung Wu Telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan Setelah menyerap Roh Yun San dan beberapa tetua Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata yaulau selama bertahun-tahun Wajahnya yang tertutup darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Soul Mendengar itu yaulau tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan Dia perlahan berkata Lakukan saja yang terbaik Aku telah mengajarimu apapun yang bisa aku ajarkan Kau harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal lainnya Hal of Soul, mungkin kuat tapi cepat atau lambat akan ada hari di mana kau bisa melawan mereka Ucap yaulau Hati Xiao Yan tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar bahwa yaulau benar-benar menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia meninggal Riak dari gugusan kabut hitam itu tumbuh semakin kuat Dan sesaat kemudian, sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh armor hitam pekat perlahan muncul di depan pandangan semua orang Pelindung Wu mengungkapkan dirinya yang membuat semua orang menjadi ketakutan Dasar Iblis ucap Yunyun marah Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu Jika kau terus bertindak, pelindung ini akan melenyapkan sekte mistik lautmu bahkan sebelum Xiao Yan Ucap pelindung Wu melirik Yunyun dengan acuh-tacuh dan tertawa dengan sikap dingin Mendengar itu, Yunyun menghirup udara dalam-dalam dan dia segera melambaingkan tangannya Lalu teriakan marah bergema di langit Semua murid, semua orang dan tetua sekte mistik laut dengarkan Bentuk formasi Tak terhitung jumlahnya murid sekte mistik laut yang berada di lapangan terbuka terkejut Mendengar perintah Yunyun sebelum segera setuju dengan suara bersatu Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak keluar dari segala arah Dasar bodoh dan keras kepala ucap pelindung Wu Namun saat dihendak bertindak, aura pedang tajam dan kuat tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang sekte mistik laut Xiaoyun sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyimpitkan matanya Ini adalah Nalan Yanran Guru ucap Nalan Yanran Yanran, kau benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian Yunyun sangat bersuka cita saat dia melihat Nalan yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu Sayap douchi di punggung Nalan Yanran mengepak saat dia dengan cepat bergegas ke si Yunyun Tatapannya melihat sekeliling dan bertanya Guru, apa yang terjadi dengan sekte mistik laut? Senyum di wajah cantik Yunyun sedikit memudar ketika dia mendengar ini Suaranya yang sedih saat dia berkata Yanran, sekte mistik laut mungkin akan menghilang Tubuh indah Nalan Yanran bergetar Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres Tatapannya dengan cepat melihat Yunsan dan para sesepus yang telah kehilangan nyawa mereka Ini, siapa yang melakukan ini? Tanya Yanran Kemudian Nalan Yanran menoleh ke langit dan sosok berjubah hitam yang agak familiar itu Kamu, kamu adalah Xiaoyan Mengapa kamu di sini? Yanran dengan cepat bisa mengenali Xiaoyan Tidak terduga bahwa kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun Xiaoyan juga agak terkejut saat dia melihat Nalan Yanran Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yanran juga di puncak kelas Do Wang saat ini Selain itu, melihat fluktuasi auranya Sebenarnya Yanran memiliki jejak untuk dapat menembus ke kelas Do Wang kapan saja Meskipun Do Chi di tubuhnya mungkin kuat, itu tidak benar-benar miliknya Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan Hanya ketika dia benar-benar menyempurnakan kekuatan itu Dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna Dari kelihatannya, ini seharusnya semacam warisan dari sekte Mystic Cloud Keberuntungannya memang cukup bagus Ucap Ya Allah di sampingnya perlahan berbicara Yanran tampaknya marah terhadap Xiaoyan Karena kejadian hari ini Dan menganggap ini disebabkan oleh perjanjian 3 tahun yang lalu Ini tidak ada hubungannya denganmu Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang Kakak laki-lakiku menjadi lumpuh Dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiaoku Kamu berbicara omong kosong, bagaimana mungkin sekte Mystic Cloud melakukan itu? Jawab Yanran Gurumu di sampingmu, tanyakan saja padanya Ucap Xiaoyan dengan dingin Kemudian Yunyun memberitahu bahwa ini memang perbuatan guru besarnya Dan menunjukkan pelindungmu yang merupakan iblisnya Dengan mengetahui itu membuat Yanran kebingungan Lalu Yunyun meminta Yanran untuk mengendalikan formasi penyerangan Kemudian terlihat sebuah pedang besar siap untuk menyerang pelindung Wu Iblis pergi dan mati Teriak Yunyun Kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri Ucap pelindung Wu Lalu kabut aneh berwarna hitam keluar dari lengan bajunya Sebelum menutupi pedang besar tersebut Kabut berwarna hitam tampaknya mengandung kemampuan yang sangat korosif Sehingga membuat aura pedang besar semakin menghilang Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari sekte Mystic Cloud Sebenarnya menghilang dan tidak memiliki efek sedikitpun pada pelindung Wu saat ini Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa sekte Mystic Cloud Oleh karena itu dia pelahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Yao Lao Setelah memukul mundur Yunyun Dia mengungkapkan senyuman dingin Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh Hari ini tidak ada dari kalian yang akan lolos Aku ingin roh dan aku juga ingin orang-orang dari klan Xiao Serahkan dia padaku Kau harus pergi ke sisi Hai Bodong Ucap Yao Lao dengan pelan Mendengar itu Xiaoyan terkejut Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang sedikit tersenyum Guru Anda Tenang Meskipun kekuatannya telah meningkat pesan Tidak akan mudah baginya untuk membunuhku Ucap Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya Kemudian Yao Lao mendorongnya ke sisi Hai Bodong Lalu terlihat Baik itu Yao Lao dan pelindung Wu Sama-sama maju untuk melakukan pertempuran putaran kedua mereka Are you ready? Why? Setelah menelan roh Yun San Terlihat ada perbedaan kekuatannya dengan Yao Lao Ini membuat wajah Yao Lao semakin kusam Terlihat saat ini Yao Lao sedang terjebak di dalam pusaran kabur putih Dari puncak pohon Xiaoyan melihat ke langit Dimana suara guntur yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan Ekspresinya cukup kusam Meskipun dia saat ini dalam kondisi terluka parah Dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain Karena persepsi spiritualnya yang luar biasa Kekuatan Yao Lao memang kuat Meskipun dia dalam keadaan spiritual Dia masih bisa meminjam kekuatan Bon Chilling Flame Namun dia jelas jatuh ke dalam kerugian selama serangan tersebut Dari kelihatannya Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama Xiaoyan apa yang harus kita lakukan Ucap Hai Bodong merajut alisnya dan menatap langit Mendengar itu wajah Xiaoyan yang kusam karena ketidakbedayaannya yang melihat itu Mari kita tunggu dan lihat dulu Suara Xiaoyan pelan dan serius saat dia berbicara Kemudian setelah pertempuran yang cukup lama Tiba-tiba pelindung Wu berencana untuk menangkap Xiaoyan Agar dapat lebih memprovokasi Yao Lao Tercelak Eksperisi Yao Lao langsung berubah ketika dia melihat tindakan pelindung Wu Kecepatan pelindung Wu begitu cepat Sehingga tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan Eksperisi Hai Bodong dan yang lainnya berubah Dan terlihat Nalan Su, Mu Zen dan ahli doang lainnya mereka semua mundur Hanya Hai Bodong, Jia Xientian dan beberapa lainnya yang tetap di tempat Lalu Hai Bodong bereaksi sesaat kemudian Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Xiaoyan Di belakangnya Jia Xientian dan para ahli lainnya ragu-ragu Kau melebih-lebihkan kemampuanmu Nyahlah ucap pelindung Wu Dan terlihat tangan besar yang dengan keras menghantam Hai Bodong dan yang lainnya Setelahnya mereka dikirim terbang Setelah pertukaran di hadapan perbedaan kekuatan yang sangat besar Pelindung Wu mengeluarkan senyuman dingin Dan tubuhnya dengan sekejap muncul di hadapan Xiaoyan Sambil mengeluarkan celurit yang panjang untuk menusuk Xiaoyan Namun saat celurit itu hampir mengenai Xiaoyan Dan semua orang terlihat pasrah Tiba-tiba ada siluet merah memblokir serangan tersebut Hidupnya adalah milikku Ucap suara yang dingin tersebut bergema Dengan mendengar suara tersebut Tatapan semua orang segera melihat Ternyata ia adalah seorang wanita yang memakai gaun merah Hmm merahnya Ratu Medusa Jia Xientian, Fama dan para ahli lainnya Melihat wanita itu dengan wajah yang terkejut Reputasi Ratu Medusa sangat terkenal di Kekaisaran Diyama Meskipun jejaknya telah menghilang beberapa tahun ini Reputasinya yang ganas masih terkenal Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan Keterkejutan Jia Xientian dan yang lainnya Dia sudah pernah melihat Medusa sekali Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiaoyan Sepertinya mereka bukan musuh Dengan adanya dirinya Kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik Hai Bodong menghala nafas lega di dalam hatinya Medusa ini juga merupakan elite dozong Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan arwah banyak ahli Kemungkinan dia akan mampu melindungi Xiaoyan Tidak perlu panik Dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut dari Jia Xientian dan yang lainnya Sebelum tersenyum dan menjelaskan Setelah mendengar ini Jia Xientian dan yang lainnya Akhirnya meletakkan ketidakpastian di hati mereka Sambil merasa heran Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini Kemungkinan tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri Terlebih lagi hal terpenting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini adalah seorang elite dozong Mungkin saja Orang-orang berpikir Medusa saat ini hanya berada di puncak kelas dohuang Meskipun dia jauh lebih kuat daripada Jia Xientian Dia bukan seorang elite dozong Namun dari kecepatan serangannya dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu Sepertinya dia sudah mencapai kelas elite dozong Puncak kelas dohuang hanya berjarak satu langkah lagi dari kelas dozong Namun jarak sebenarnya di antara mereka seperti jurang Jia Xientian adalah yang paling jelas tentang tahu tentang ini Tidak terduga dia sudah menerobos Jia Xientian menghala nafas Karena dia tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun Tetapi tidak memiliki peningkatan sedikitpun Sekarang dia melihat Medusa yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu Dan telah menerobos Tidak dapat dihindari di hatinya untuk merasa sedikit iri Ini benar-benar tidak terduga Xiaoyan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya Fama menggelengkan kepalanya Xiaoyan memiliki dua elite dozong di dekatnya Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan Beberapa orang saling bertukar pandang dan tersenyum pahit Benar-benar tidak terduga bahwa satu-satunya pemuda dengan kekuatan terbatas Akan dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat Hanya dalam tiga tahun yang singkat Ini memang terlalu besar menakutkan Yun Yun dan Nalan Nalan di udara terkejut dengan penampilan Medusa Mata mereka segera mulai berubah sedikit Tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat Aku memperkirakan bahwa kamu akan ikut campur dengan hal ini Xiaoyan dengan lembut terbatuk saat dia melihat sosok di sampingnya dan tersenyum Medusa sedikit merajut alisnya dan berbicara dengan suara dingin Aku melakukan ini hanya karena pil pemulihan jiwa Kalau tidak siapa yang akan peduli dengan hidup dan matimu Mendengar itu Xiaoyan tersenyum Dia sudah lama paham dengan mulut kasar wanita ini Karenanya dia tidak terus terjerat dengan tentang topik tersebut Tatapannya menatap Medusa dan dia dengan lembut berkata Hari ini aku akan merepotkanmu untuk satu hal Jika kamu mampu melakukannya Aku tidak akan keberatan menyerahkan hidupku ini kepadamu Ucap Xiaoyan Mendengar itu mata Medusa sedikit menyipit setelah mendengar hal tersebut Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan Sehingga Xiaoyan menggunakan nanda memohon di depannya Pada saat ini ada emosi yang tidak diketahui di dalam hatinya Medusa Dia sangat jelas tahu tentang keangkuhan di Xiaoyan Namun hari ini dia memohon Ratu Medusa perlahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya Dia melirik sekali pada pelindung wu di depannya sebelum melihat Yaulau Dan kemudian dia berkata Kau ingin aku ikut campur tangan dan melindungi gurumu itu? Ya, jawab Xiaoyan Medusa perlahan memilihkan kepalanya di bawah tatapan tajam Xiaoyan Matanya yang cantik menatap pelindung wu yang jaraknya cukup dekat Beberapa saat kemudian sebelum bibir merahnya bergerak dan dia mengucapkan kalimat Sulit, orang ini terlalu kuat, bahkan aku bukan tandingannya Jika aku melindungimu, aku tidak akan bisa mengalihkan perhatian untuk melindungi gurumu Mendengar itu, hati Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar kata-kata dari Medusa Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan seorang wanita arogan seperti Medusa sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan tandingan pelindung wu Mengapa kamu tidak bergandingan tangan dengan guruku untuk berurusan dengan orang tersebut? Ucap Xiaoyan Gurumu telah menderita beberapa luka dari pertempuran besar sebelumnya Kekuatan bertarungnya sudah sangat berkurang Bahkan jika aku bergandingan tangan dengannya, akan sangat sulit juga untuk menghentikan orang tersebut Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia menangkapmu lagi Medusa perlahan berkata Mendengar hal tersebut, hati Xiaoyan semakin tenggelam ketika sarannya sekali lagi ditolak Situasi hari ini memang sangat mengerikan Ratu Medusa ucap pelindung wu Ternyata selama ini Hal of Soul terus memperhatikan semua ahli yang ada di Kekaisaran Jiama Terwasuk Medusa Dan pastinya mereka mengenali Medusa Lalu pelindung wu berkata Aku akan menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah hal of soul kami Kalau tidak akan terlambat ketika masalah menyerang Cahaya merah di mata tajam pelindung wu bergedip saat dia berbicara dengan cara yang dingin Saat merasakan kekuatan menyebar dari tubuh Medusa yang tidak bisa diremehkan Hidupnya adalah milikku, tidak ada bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya Medusa melirik pelindung wu dengan acuh tak acuh dan menjawab Kemudian cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba bergedip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini Kabur hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindung wu Sebelum akhirnya melesat ke langit seperti kekuatan yang meletus dari tubuhnya Yang akan menyebabkan bahkan seorang ahli doang terpukul Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya Saat dia merasakan aura yang keluar dari tubuh pelindung wu Pakar semacam ini adalah pertama kali dia temui dalam waktu yang lama Dari kelihatannya mustahai bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini Kalau begitu kami akan mencoba saranmu, aku akan membantu gurumu Medusa mengembuskan nafas dengan lembut sebelum berbalik untuk berbicara dengan Xiong Dengan situasi saat ini, kemungkinan ya Allah akan dikalahkan di tangan pelindung wu dalam beberapa pertukaran Jika dia hanya melindung Xiong Setelah ya Allah ditangkap, kemungkinan besar Xiong akan menjadi target berikutnya Terima kasih banyak, Xiong akan mengingat bantuan ini Ucap Xiong dengan lembut Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu Aku hanya melakukan ini karena apel pemulihan jiwa Medusa dengan dingin berkata Mendengar itu Xiong tersenyum malu Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang suka bertengkar pada saat seperti ini Medusa menengus rendah ketika dia melihat bahwa Xiong tetap diam Lalu Medusa bergerak di mana Ya Allah bertarung Lalu Ya Allah di kejauhan melihat tindakan Medusa Dia sekali lagi memanggil Lebon Chilling Flame Keduanya menyerang dari depan dan belakang Saat aura mereka terkunci kuat pada pelindung wu di tengah Hahaha, kenapa? Kalian berdua ingin bekerjasama ya? Cahaya merah di bawah jubah pelindung wu melonjak Saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat Baik di depan maupun di belakang Medusa dan Ya Allah mengabedkan tawa dingin pelindung wu Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh Dan mereka siap untuk melepaskan serangan sengit kapan saja Cahaya merah berkedip dan tetapan pelindung wu menyapu tubuh Medusa dan Ya Allah Dia sedikit mengernyit Kekuatan kedua orang ini cukup kuat Jika kecelakaan terjadi Dia tidak hanya tidak dapat memperoleh roh hari ini Tetapi dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu Sangat disayangkan Semangat seorang Ezek Daozong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja Ucap pelindung wu mengelah nafas Lalu cahaya merah yang tidak biasa muncul di mata pelindung wu Dan segel di tangannya tiba-tiba berubah Mengikuti perubahan segel tangan pelindung wu Baju besi berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti malu hidup Dan mulai bergoyang Wajah tua di dalamnya perlahan didorong keluar Akhirnya itu berubah menjadi roh kepala manusia yang berkaki besar Orang-orang yang melihat itu semuanya mengenali dengan baik roh wajah tua tersebut Ini karena roh yang telah ditelan oleh pelindung wu sebelumnya adalah Yunsan Gelombang suara tiba-tiba terdengar saat kepala ilusi Yunsan muncul Tetapan Yundun dan Nalan Yanan menatap tajam ke kepala ilusi yang bergantung di samping pelindung wu Tindakan pelindung wu juga menarik perhatian Medusa dan Ya Allah Keduanya menjadi berhati-hati Kemudian sebuah tangan cakar hantu perlahan keluar dari bawah lengan pelindung wu Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi tersebut dan tersenyum ganas Sebuah asap hitam meletus dari telapak tangannya dan segera mengalir ke kepala Yunsan tersebut Lalu pelindung wu mengucapkan kalimat Semua alam pemakan roh Tawa jahat dan kejam tiba-tiba bergembang di langit ketika kepala manusia ilusi itu secara bertahap bergembang menjadi sekitar 3 hingga 400 kaki Oh momoknya Hmm.. Hmm.. Hmm..